Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jumber, Jawa Timur memeriksa kesehatan sapi di Pasar Hewan, Kecamatan Kalisat. Lima ekor sapi ditemukan terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Petugas langsung mengisolasi hewan tersebut dan menyemprotkan desinfektan. Lima ekor sapi milik pedagang di Pasar Hewan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jumber langsung dipulangkan untuk isolasi di kandang agar tidak menularkan virus PMK ke hewan ternak lainnya. Kelima ekor sapi itu juga disuntik vaksin agar cepat sembuh. Sebelumnya saat diperiksa, kelima ekor sapi itu mengalami luka di mulut dan gusi, suhu tubuh di atas 40 derajat, dan kuku terluka hingga mengeluarkan cairan nanah. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jumber langsung menyemprot desinfektan untuk sterilisasi pasar hewan dan mencegah meluasnya virus PMK. Hari ini ada 7, 6, 7, 5, 5, 5 ekor hari ini. Kiri-kirinya seperti apa dok yang 5 ekornya dok? Ya semuanya sama sih ya, kelihatan dari jauh tanpa lelera, apa namanya, hipersalifasi atau aja ilerit kalau katanya ramadura, atau terlalu banyak air liur. Nanti kalau misalnya kita buka mulutnya, kita bisa lihat ada lesi, lepuh di mulut, di lidah, digusi di arah mukosa. Nanti kalau misalnya ada beberapa ekor yang menunjukkan, jadi salah satunya yang muncul luka di kaki. Nanti setelah itu kita ukur suhu tubuhnya, semuanya tinggi, ya kita pastikan itu PMK. Terus sementara di isolasi ya dok ya? Di isolasi dan kita suruh pulang, kita semprot desinfektan, terus kita minta untuk pulang, untuk dilanjutkan pengobatannya di rumah. Di Kabupaten Jember sudah ada 1.400 ekor sapi tertular PMK dan 7 ekor lainnya mati. Petugas Kesehatan Hewan menyarankan agar hewan ternak yang tertular PMK untuk segera diobati dan dipisahkan dengan ternak lainnya.